disiarkan tunda dari studio foto Indomerit Inilah channel sepakbole Indonesia bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian semua tidak Salah oper ya 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 kali ini tim Salah oper akan mengulas perjalanan karir legenda tim timnas sepakbola Indonesia yang menjadi idola timnas sepakbola Indonesia juga nih Indonesia pernah memiliki dua ikon sepakbola yakni Kurniawan Dwi Yulianto dan Bambang Pamungkas keduanya menjadi poros sepakbola tanah air dalam urusan mencetak gol Kurniawan Dwi Yulianto dan Bambang Pamungkas bisa dibilang berasal dari generasi yang hampir sama keduanya bahkan sempat tampil bersama di timnas sepakbola Indonesia kedua pemain tersebut menjadi mimpi buruk buat pertahanan lawan baik itu back maupun keeper lawan secara kualitas keduanya pun saling menengkapi Kurniawan Dwi Yulianto yang memiliki postur hampir sama dengan Vanessa Angel mengawali tiprah karirnya bergabung dengan PSSI Primavera tim yang dibentuk PSSI untuk masa depan Indonesia pada saat itu pada 1994 pemain yang akrab di Sapa Sikurus itu kemudian menimba ilmu di Sampdoria Primavera Italia pada tahun yang sama Kurniawan dikontrak klub Swiss FC Luzern namun sang pemain gagal menunjukkan kemampuannya sehingga hanya bertahan semusim di negara Swiss Kurniawan kemudian kembali ke Indonesia dengan bergabung bersama pelita Bakri kemudian sepanjang karirnya kemudian sepanjang karirnya Kurniawan sempat memperkuat klub-klub elit Indonesia semisal PSM Makassar persebaya Surabaya Persija Jakarta PSS Sleman Persitara Jakarta Utara hingga Persela Lampongan Kurniawan juga sempat bermain di Malaysia bersama Sarawak FA selama bermain di Indonesia Kurniawan tercatat sukses mencetak 162 gol Hai Kurniawan tercatat pernah meraih dua gelar Liga di Indonesia yakni bersama PSM Makassar pada Liga Ligina 1999 2000 dan persebaya Surabaya pada divisi utama Liga 1 2004 berbeda dengan Kurniawan Bambang Pamungkas atau yang biasa di Sapa BP ini sepanjang karirnya hanya memperkuat dua klub di Indonesia yakni Persija Jakarta dan pelita Bandung Raya Hai sang legenda tercatat mencetak 178 gol sepanjang karirnya bersama klub Indonesia pencapaian itu membuat BP menjadi pemain ketiga yang mencetak banyak gol sepanjang sejarah Liga Indonesia setelah Christian Gonzales sebanyak 249 gol dan Budi Sudarsono 185 gol pencapaian BP berpulang tergeser oleh buah Solosa yang berjarak dua gol dan saat ini masih aktif bermain BP secara prestasi juga menyambai Kurniawan selama menjadi pemain BP tercatat sudah mempersembahkan dua gelar buat Persija Jakarta yakni pada 2001 dan 2018 berkat penampilan luar biasa semasa menjadi pesepakbola membuat Bambang Pamungkas masuk dalam daftar legenda sepakbola ASEAN versi AFC PBB disejajarkan dengan Soh Chin Aoun asal Malaysia Kiatisuk Senamuang asal Thailand dan Li Chongfin asal Vietnam tak hanya di level klub ketajaman kedua striker ini juga menular ke timnas Indonesia keduanya saat ini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak untuk tim Garuda untuk urusan gol di timnas Indonesia Bambang Pamungkas lagi-lagi mengungguli si kurus pemain yang akrab di sapa BP itu mencetak 38 gol dalam 86 penampilan bersama timnas Indonesia dengan rentang waktu 1999 hingga 2012 BP menghuni peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak timnas Indonesia sepanjang sejarah posisi puncak dihuni legenda timnas Indonesia Sucipto suntoro dengan raihan 57 gol dalam 68 pertandingan dengan rentang waktu pada 1965 hingga 1970 Hai hadapun Kurniawan berada tepat di bawah BP si kurus terpaut lima gol dari BP yakni 33 gol dalam 50 penampilan bersama timnas Indonesia dengan rentang waktu 1995 hingga 2005 namun keduanya memiliki kesamaan karena tak mampu memberikan prestasi untuk timnas Indonesia saat ini Kurniawan Dwi Yulianto melanjutkan karir sebagai pelatih klub Malaysia Sabah FA dan Bambang Pamungkas masih berada di Persija Jakarta dengan peran baru sebagai manajer tim